Sirang etik dengan terperiksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahwuri akan dilanjutkan pada Senin 31 Agustus mendatang. Firly diduga melanggar kode etik atas dugaan menggunakan helikopter pada saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja Sumatera Selatan. Syamsuddin merincikan baru dua orang saksi yang hadir diperiksa oleh dewas KPK hari selasa ini. Hanya salah satu saksi yang diketahui, yakni Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman yang melaporkan Firly dalam dugaan pelanggaran etik ini. Secara total terdapat enam orang yang dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang etik Firly. Untuk selanjutnya, Firly akan kembali dihadirkan pada persidangan pekan depan itu.